Bulan Ramadan, pedagang kaki lima musiman mulai menjamur dan menghiasi zona merah yang merupakan kawasan terlarang bagi PKL di kota Bandung. Bagaimana cara pemerintah daerah menanggulanginya? Berikut liputannya. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 Pasal 12, kota Bandung memiliki tiga zona untuk pedagang kaki lima, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah merupakan lokasi terlarang yang tidak boleh ada aktivitas PKL sama sekali. Zona kuning, yaitu lokasi PKL yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, sedangkan zona hijau adalah zona bagi PKL berdagang. Wilayah zona merah meliputi sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain yang telah ditutupkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam zona merah tersebut, yang menjadi prioritas pemerintah kota Bandung adalah kawasan tujuh titik, yakni kawasan alun-alun, jalan Oto Iskandar Dinata, jalan Dalam Kaung, jalan Kepatihan, jalan Dewi Sartika, jalan Asia Afrika, dan jalan Merdeka. Memasuki bulan Ramadan setiap tahun-tahun sebelumnya, gawasan alun-alun dan jalan Dalam Kaung kerap kali dijadikan tempat favorit bagi PKL. Selain berdekatan dengan rumah dinas orang nomor satu di kota Bandung, kawasan ini termasuk ke dalam zona merah bagi PKL. Para pedagang kaki lima ini umumnya musiman, dan jumlahnya akan berlipat saat memasuki bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fenomena PKL musiman ini ditanggapi serius oleh Wakil Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, yang juga merupakan Kepala Satgasus PKL. Ketika perendah itu mengamalkan ada zona merah, itu tetap harus kita tegakkan saya kira ya. Jadi prinsipnya adalah ketika zona merah itu sudah amalat dari undang-undang, dari peraturan daerah, harus ditegakkan saya kira. Ada pun kondisi yang ada, misalnya PKL lebih menjamur di mana-mana, termasuk di zona merah, saya berharap kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung, yang tentu saja mereka dengan alasan kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan perut saya kira ya, saya mengharapkan mereka tetap harus mentaati aturan yang ada, dan seluruhnya juga harus tetap tegak saya kira. Keberadaan PKL musiman yang membuka lapak di trotoar menyebabkan terampasnya hak para pejalan kaki. Bahkan di atas mereka, ada juga yang memakai badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Perilaku PKL yang sudah mengganggu ketertiban umum akan ditindak tegas dengan cara ditertibkan. Selain itu, ada denda biaya paksa senilai 1 juta rupiah akan diberikan kepada para PKL yang membandel. Kepala Satuan Polisi Pamongkeraja Kota Bandung, Edi Marwoto menegaskan, para PKL yang berada di zona merah terus mendapatkan pemantauan dan menjadi prioritas. Ada dua sistem yang kita lakukan, strategi. Yang pertama kita floating tetap, dan yang kedua kita mobile atau patroli untuk mengantisipasi beberapa titik yang memang rawan. Itu terjadi pelanggaran oleh PKL di Kota Bandung. Fenomenanya lagi, di bulan Ramadan, banyak PKL-PKL baru bermunculan yang datang dari luar kota. Selain itu, banyak pemilik-pemilik toko yang juga membuka lapak di pinggir jalan. Bagi kami, peraturan daerah ini tidak melihat bulan apapun situasi kondisi, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, ada toleransi, tidak ada. Semua sama, di bulan apapun sama. Yang terpenting bahwa kita harus bagaimana menciptakan aturan atau tegaknya aturan ini. Komisi BDPRD Kota Bandung menilai, fenomena PKL musiman yang menjadi agenda tahunan dikarenakan pemerintah daerah belum memiliki konsep yang jelas dalam menata dan membina PKL. Pemerintah kota hanya baru bisa memindahkan PKL ke suatu tempat saja. Sebaiknya pemerintah kota harus mempunyai konsep yang jelas. Ketika ingin merelokasi PKL, tentu tempatnya harus betul-betul matang. Apakah sarana-perasarananya sudah siap, kemudian juga sosialisasi kepada PKL juga sudah tersosialisasikan. Sehingga PKL punya prem yang sama dengan pemerintah ketika ini dipindahkan. Pertama adalah legalitas PKL terhadap tempat yang di lokasi tadi jelas. Kemudian yang kedua adalah ada tanggungan pemerintah bagaimana nanti tempat yang baru untuk PKL berjualan ini harus betul-betul dipromosikan oleh pemerintah. Sehingga nanti para penjual tidak langsung turun secara drastis barang dagangannya. Tapi dengan promosi tadi, si pembeli bisa datang, kemudian penjualan para pedagang juga bisa tetap. Bahkan kalau bisa, tempat-tempat terlokasi tadi ini harus dijadikan sebuah objek wisata belanja. Sehingga yang belanja akan semakin banyak. Di kota Bandung ada beberapa lokasi strategis yang bisa dapat dimanfaatkan untuk berjualan sementara. Salah satunya gedung The Zone di Jalan Asia Afrika. Lalu ada juga di bekas gedung Palaguna yang saat ini dijadikan lahan parkir. Dengan demikian, para pedagang maupun pembeli akan merasa nyaman dalam bertransaksi tanpa khawatir melanggar peraturan daerah yang berlaku. Buki Pramudia, Peloporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!